bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel ini pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara print amplop ukuran 110x230mm dengan file berekstensi pdf nah jadi file nya seperti ini pdf ya oke sebelum kita lanjut bagi teman teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini teman oke kita lanjut pertama kita buka dulu ya file nya kita buka dulu file nya kita print yang ini amplop1 pdf oke kita buka oke jadi file nya seperti ini teman teman mohon maaf ini untuk bagian bawah nya saya blur ya oke bisa teman teman lihat ini ukurannya seperti amplop ya tapi kita tidak bisa lihat berapa sebenarnya ukuran yang sudah dibuat pada file ini jadi apakah benar ukurannya 110x230mm atau si pembuatnya hanya memilih ukuran seperti ini teman teman nah ini ada envelope ya amplop nah entah yang ini atau yang ini atau yang ini tapi yang jelas file nya sudah disimpan dalam bentuk pdf ya kurang lebih ukuran amplop ya jadi di video kali ini bagaimana caranya kita mencetak atau print file amplop ini agar pas pada amplop dengan ukuran 110x230mm oke pertama tentunya kita harus siapkan amplop nya ya amplop panjang dengan merek apa saja yang penting ukuran yang penting ukurannya 110x230mm oke kemudian setelah kita siapkan amplop nya kita langsung print saja caranya klik file kemudian print lalu kita pilih printernya disini kita akan gunakan printer Epson L3210 oke ini kalau kita lihat view nya seperti ini ya kemudian kita setting agar ukurannya seperti amplop caranya kita klik properties nah di bagian document size ini ukurannya masih default seperti saat kita nge print document ya jadi sekarang kita setting ukurannya agar pas di amplop panjang caranya kita klik seperti ini kemudian kita pilih user definite oke disini bisa kita lihat ada paper width dan paper height untuk paper width nya ini kita buat yang kecil 110 oke 110 kemudian paper height nya kita buat 230 kita lihat lagi disini ya oke 110 kali 230 mana tadi di bagian uniknya ini kita pilih milimeter kemudian kita klik ok ok lagi nah kita lihat view nya seperti ini teman teman jadi sudah pas ukurannya atau sudah sesuai dengan ukuran amplop nah disini ada kelihatan juga 9,05 dikali 4,33 inci oke jika sudah selanjutnya kita klik print kemudian kita lihat hasilnya ya selamat menikmati selamat menikmati oke demikian video ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum wr. wb